Darah Pendekar Jilid 27 Tidak ada jalan lagi untuk menghindarkan tabrakan atau benturan itu dan satu-satunya jalan hanya menyambut hantaman pemuda itu karena kalau dia melempar tubuh ke samping, dia akan terancam oleh gadis Tai Bong Pai itu dan hal ini akan lebih berbahaya lagi. Terpaksa dia lalu mengerahkan tenaga sakti Tai Hu Chiang, tangan menyembah Buddha, dan kedua tangannya didorongkan ke depan dengan gerakan seperti menyembah, menyambut dua telapak tangan Ahai. Akan tetapi, kembali kakek itu terkejut ketika Dalem sekejap mat melihat dua warna kabut merah dan putih membungkus badan pemuda itu, yang kanan merah dan yang kiri putih. Benturan di dua pasang tangan itu tak terlakan lagi. Blarow Yang Kuan Ek, kakek tua renta berusia 70 tahun itu adalah murid kedua dari Datuk Sakti Bueng Sin Yok Ong, Raja Tabib Sakti tanpa bayangan, dan dia adalah ketua dari Liong Ipang yang terkenal. Akan tetapi, pertemuan tenaga melalui telapak tangan melawan pemuda itu membuat dia terhuyung ke samping sampai beberapa langkah dan apabila tangannya tidak cepet memegang ujung sebuah batu besar yang berdiri di situ, agaknya dia tentu akan terjatuh. Sebaliknya, tubuh pemuda itu terpental ke atas, akan tetapi tubuh itu dapat berpoksai, bersalto, sampai tiga kali dengan indahnya di udara, kemudian tubuh itu meluncur ke bawah, hingga di atas sebuah batu dengan ringannya. Kabut yang menye limut di tubuhnya tidak nampak lagi, matanya mencorong dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia terguncang oleh pertemuan tenaga tadi. Tentu saja hal ini membuat Owo Yang Kuan Ek terkejut setengah mati. Dia tadi sudah amat khawatir akan akibat pertemuan tenaga itu. Dia sendiri merasakan akibatnya, membuat dia hampir terbanting jatuh dan dia khawatir kalau-kalau pemuda itu tidak akan mampu bertahan dan akan tewas atau setidaknya menderita luka dalam yang parah. Akan tetapi ternyata pemuda itu sama sekali tidak terpengaruh. Gila pikirnya penuh takjub. Anak ini benar-benar mempunyai kekuatan seperti iblis. Siapakah orang ini dan dari perguruan mana ahai sudah siap untuk mengadu kekuatan milawan kakek jubah hitam, sedangkan si Owo Yang yang menyaksikan adu tenaga yang amat hebat tadi pun berdiri termangu-mangu, semakin takjub melihat keadaan ahai. Darah ini maklum bahwa kakek jubah hitam itu lihai bukan maui, jauh lebih tinggi ilmu kepandainya dibandingkan dengan dia sendiri. Akan tetapi, bentrokan tenaga sinkang antar kakek itu dan ahai nampaknya membuktikan bahwa pemuda aneh itu ternyata lebih unggul. Pada saat suasana sudah menegangkan karena semua menduga bahwa tentu akan terjadi perkelahian yang lebih hebat lagi antara kakek berjubah hitam itu dengan ahai, tiba-tiba laki-laki muda yang menjadi teman kakek jubah hitam yang tadi selalu dilindunginya, kini melangkah maju dan berseru nyaring, tahan. Siapakah kalian? Kenapa setelah tadi menolong kami, sekarang berbalik kalian? Menyerang kami? Apakah maksud kalian? Inilah aku, putra mahkota. Apabila kalian mencari putra mahkota, inilah aku. Apakah kalian orang-orang yang ingin mencari hadiah bagi kepalaku semua orang terdiam dan terkejut? Kakek jubah hitam cepat memperingatkan, pangeran, harap paduka berhati-hati dianggapnya pangeran yang membuka rahasianya itu amat sembrono karena pihak istana sudah menyebar orang-orangnya untuk mencarinya, tentu bukan dengan maksud baik karena pangeran mahkota ini tentu saja akan menjadi penghalang bagi mereka yang sudah mengangkat kaisar baru setelah mereka berusaha menyingkirkan pangeran mahkota ini ke garis depan. Dwe Eh Hang yang masih rebah dalam keadaan tertotok, tak mampu bergerak atau bicara, hanya memandang dengan hati tegang dan cemas, nih mandang ke arah Ah Hai yang ia tahu berada dalam keadaan kumat kembali. Kini Ah Hai yang biarpun dalam keadaan kumat itu masih sadar, ketika mendengar bahwa dia berhadapan dengan pangeran mahkota, agaknya mampu bersikap waras dan tidak menuruti dorongan ilmu yang seperti akan membuatnya meledak-ledak itu. Dengan sikap tenang dan penuh wibawa, Ah Hai melangkah maju menghadapi kakek jubah hitam yang kini sudah berdiri berdampingan dengan seng pangeran mahkota. Sikapnya hormat dan lemah lembut, suaranya dalam dan serius, sungguh berbeda dengan sikap dan suaranya yang biasa setiap hari. Kami adalah perantau-perantau yang kesasar sampai di tempat ini. Namaku adalah Tian Hai. Dua orang rona ini adalah sahabat-sahabat baikku. Kenapa lociampuan menyerang dan menjatuhkan sahabatku itu? Oh yang kuan ek adalah seorang datuk besar, ketua liong ipang pula. Tentu saja dia pun bersikap agak tinggi, tidak mau mengaku salah, apalagi karena dia memang tidak merasa bersalah. Hem, orang muda yang lihai. Nona itulah yang menyerangku, dan aku hanya mempertahankan diri saja, Ah Hai mengerutkan alisnya, agaknya tidak puas dengan jawaban itu. Akan tetapi Seng Pangeran yang melihat betapa suasana dapat menjadi gawat lagi, lalu melerai. Sudahlah, tidak perlu diributkan siapa yang bersalah dalam hal ini. Agaknya telah terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lociampuan, harap suka membebaskan Nona itu lebih dulu. Oh yang kuan ek menghampiri Bue Hang dan sekali menotok ke arah pundak Nona itu. Bue Hang sudah pulih kembali. Siok Eng memandang kagum. Tadi ia sudah berusaha membebaskan totokan itu, akan tetapi tanpa hasil. Tahulah ia bahwa totokan kakek itu merupakan ilmu istimewa yang hanya dimiliki oleh perguruan kakek itu, demikian pula Kero membebaskannya. Setelah membebaskan totokannya, Oh yang kuan ek lalu memandang kepada Bue Hang dan berkata, Jadi engkau kah seorang di antara dua anak angkat, juga murid mendiang bu kek siang? Ketahuilah bahwa mendiang bu kek siang adalah murid keponakanku sendiri. Dia murid suhengku. Aku sudah tahu jawab Bue Hang dengan suara keras dan sedikitpun. Ia tidak menaruh hormat walaupun ia tahu bahwa ia berhadapan dengan susu cowoknya. Kakek di depannya ini adalah adik seperguruan dari kakek gurunya. Dan aku tahu pula bahwa kakekku, juga guruku atau ayah angkatku, Tewas di tangan murid-muridmu, tewas bersama istrinya. Padahal dia adalah murid keponakanmu sendiri dan ketika itu aku sedang diobati oleh keluarga Bu, Dan aku menjadi saksinya bahwa kedua lociampu yang menjadi penolongku itu tewas oleh tangan-tangan jahat orang-orang liuang ipang kata siokeng. Oh yang kuan ek menarik napas panjang. Ah ah ah, dunia menjadi kacau balau, kesemuanya oleh hulah manusia yang didorong oleh keserakahan, Oleh keinginan untuk senang sendiri yang menimbulkan permusuhan, Dendam-mendendam, balas-membalas, bunuh-membunuh. Ah, anak yang baik, agaknya engkau hanya tahu ujungnya akan tetapi tidak tahu pangkalnya. Tahu akibatnya tidak. Tahu sebab-sebabnya. Pertikaian diri antara sesama perguruan kita agaknya sudah demikian berlarut-larut dan sudah terjadi sejak lama sekali sebelum kau lahir. Engkau begitu membenci aku dan murid-muridku, karena engkau belum mengetahui persoalan yang sebenarnya. Aku juga merasa heran mengapa kakakmu yang juga menjadi ayah angkat dan gurumu itu tidak menjelaskan persoalan yang sebenarnya kepadamu dan kepada kakakmu. Kalau tidak salah, engkau berdua dengan seorang kakakmu, bukan Bwee Hang diam saja, tidak menjawab, hanya mendengarkan Samlil menatap wajah kakek jubah hitam itu dengan sinar matlah, tajam penuh selidik, seolah-olah hendak meneliti kebenaran omongan kakek itu. Ia pun tadi sudah melirik ke arah Hai dan melihat betapa pemuda yang bernama Tian Hai ini sekarang telah kembali ke dunia keduanya, membuat dia agak ketololan dan pemuda itu pun ikut mendengarkan. Demikian pula Siok Eng yang maklum bahwa urusan ini adalah urusan antara keluarga seperguruan, tidak berani banyak mencampuri dan hanya mendengarkan. Juga Seng Pangeran yang menghendaki agar mereka itu tidak lagi saling serang, ikut pula mendengarkan. Dengan Sabaro Uyang Kuan E lalu bercerita, suaranya tegas dan disingkat, terbuka dan jelos. Bwee Hang diam mendengarkan, akan tetapi hatinya masih panas oleh dendam. Dahulu, 50 tahun lebih yang lalu, mendiang Suhu Bu Eng Sin Yok Ong memberi pelajaran kepada kami bertiga sebagai murid-muridnya. Suhu memberikan ilmu-ilmunya kepada kami, sesuai dengan bakat kami yang berbeda-beda pula. Mendiang Suheng Ku Siah Ika bertapa dan mengasingkan diri, dan sesuai dengan bakatnya, Suheng menerima pelajaran khusus tentang Lua Kang yang kemudian diturunkan kepada putranya, yaitu Bu Kek Siang. Sayang Suheng Bu Cian telah meninggal sejenak kakek itu terhenti dan nampak berduka sekali. Akan tetapi dia mengheia nafas panjang menenteramkan batinya lalu melanjutkan, Aku sebagai murid kedua suka belajar ilmu silat, maka aku pun diberi pelajaran khusus dalam ilmu silat. Sedangkan suteku yang bernama Kam Song Ki yang bertubuh kecil dan gesit menerima warisan ilmu ginkang yang khas. Dengan demikian, kami bertiga menerima ilmu-ilmu keistimewaan masing-masing, Suheng mahir dalam sin kang, aku sendiri mahir dalam ilmu silat, dan sutek mahir dalam ginkang, aku pun sudah mendengar akan hal itu, kata Bu E. Hang penasaran. Akan tetapi kenapa engkau masih juga tidak mau menerima dengan hati Allah? Mendiang Su Cong sudah membagi-bagi semua ilmunya dengan adil, akan tetapi kenapa engkau masih hendak merebut hak orang lain kakek itu mengangguk-angguk. Aku mengerti mengapa engkau penasaran. Dan itulah yang membuat aku terheran-heran. Kenapa kakekmu, Bu Keks yang itu, tidak mau menceritakan hal yang sebenarnya sehingga terjadi kesalahfahaman ini? Apakah dia ingin agar kita saling bermusuhan dan berbunuh-bunuhan terus berbunuh-bunuhan? Apa maksudmu Bu E. Hang bertanya sambil mengerutkan alisnya dan memandang tajam? Apakah kakekmu atau ayah angkatmu itu tidak pernah bercerita bagaimana dia memperoleh kitab wasiat ilmu pengobatan itu? Tentu saja kitab itu diwarisinya dari Su Cong. Jawab Bu E. Hang cepat karena ia tak mungkin dapat berpikir lain. Memang, akan tetapi kitab itu bukan hanya diwariskan kepada seorang murid saja. Mendiang Su Hu dahulu merupakan datuk nomor satu di dunia. Keahliannya dalam ilmu Sinkang telah diwariskan kepada Su Heng, keahliannya dalam ilmu Silat diwariskan kepada Ku dan keahliannya dalam Ginkeng kepada Sute. Di samping semua ilmu itu, Su Hu yang berjuluk Tabib Sakti tanpa bayangan itu juga memiliki keahlian dalam ilmu pengobatan. Su Hu adalah seorang yang bijaksana dan adil. Maka kelebihan satu ilmu ini, yang dianggap amat berguna bagi semua muridnya, akan diberikan kepada tiga muridnya. Semua muridnya diberi kesempatan untuk belajar. Sebelum meninggal dunia, Su Hu meninggalkan sebuah kitab ilmu pengobatan dan beliau memesan agar semua muridnya mempelajari kitab itu secara bergilir. Dengan keras beliau melarang murid yang hendak mempertahankan ilmu itu untuk diri sendiri. Maka, kitab itu diserahkan kepada Su Heng dengan pesan sesudah sepuluh tahun dipelajari, harus diserahkan kepadaku untuk ku pelajari selama sepuluh tahun, baru kemudian ku serahkan kepada Sute. Akan tetapi ternyata Su Heng yang pendiam itu menjadi serakah. Setelah sepuluh tahun, buku itu tidak diserahkan kepadaku. Aku memperingatkannya dan menjelanya, namun dia tetap tidak mau memberikan. Kami bercepcok dan akhirnya berkelahi. Akan tetapi aku tidak mampu menandingi tenaga saktinya yang hebat itu. Demikianlah, aku selalu belajar dengan tekun dan sekali-kali aku datang untuk minta kitab itu yang berakhir dengan perkelahian dan aku selalu berada di pihak yang kalah. Melihat kami berdua selalu cekcok dan berkelahi, Sute menjadi tidak senang dan dia pun pergi menjauhkan diri sampai sekarang tidak pernah kembali. Sudah empat puluh tahun dia pergi kerut di antara alis gue e-hang makin mendalem. Benarkah cerita kakek ini? Benarkah kakek gurunya yang bernama Bu Cian, ayah Bu Kek Siang, demikian serakah? Akan tetapi ia tidak menyelah lagi, melainkan memandang kakek itu dan sinar matanya menuntut dilanjutkannya cerita itu. Karena bertahun-tahun usahaku minta kitab itu gagal dan aku selalu dikalahkan oleh Su Heng, aku patah semangat, mengasingkan diri dan memperdalam ilmu silat, juga menerima murid-murid dan mendidik putra tungguralku, mendirikan perkumpulan Liong Ipang dan tidak mau lagi mengganggu Su Heng dengan urusan kitab itu. Akan tetapi setelah putraku dewasa, pada suatu hari dia pergi tanpa pamit. Agaknya dia yang tahu akan peristiwa kekeluargaan perguruan itu telah pergi seorang diri mendatangi Su Heng dan mohon keadilan, meminta kitab itu. Agaknya, menghadapi keponakannya, Su Heng yang biasanya keras hati itu menjadi lunak, hatinya terharu dan kitab ilmu pengobatan itu diserahkan oleh Su Heng kepada putraku. Putraku girang bukan main dan pergi membawa kitab itu. Akan tetapi, kakek itu berhenti lagi dan kini wajahnya diliputi kedukaan hebat, mukanya diangkat menengadah memandang langit dan matanya menjadi basah. Tentu saja Bu E. E. Hang terkejut sekali melihat ini dan ia pun mulai percaya akan cerita kakek yang sebenarnya masih susok cowinya sendiri ini. Lalu, lalu bagaimana tanyanya, suaranya juga lunak. Su Heng juga mempunyai putra, yaitu Bu Kek Siang. Di waktu mudanya, Bu Kek Siang beratak keras berangasan. Agaknya dia tidak rela bahwa kitab pusaka ilmu pengobatan itu, yang sudah puluhan tahun dianggap sebagai pusaka perguruan ayahnya, jatuh ke tangan orang lain. Dia menghadang perjalanan anakku, dan kitab itu dimintanya. Tentu saja putraku tidak mau memberikannya dan terjadilah perebutan dan perkelahian. Keduanya terluka, akan tetapi karena Bu Kek Siang mewarisi ilmu Sinkang, tenaga dalamnya lebih kuat dan luka dalam yang diderita anakku amat parah. Ketika bertemu denganku, keadaannya tak tertolong lagi Bu E. E. Hang menahan nafas. Tak pernah disangkanya bahwa riwayat perguruannya demikian hebat, terdapat perebutan dan permusuhan yang memalukan di antara saudara-saudara seperguruan sendiri. Dia diamati tanyanya, suaranya berbisik kakek itu memandang kepadanya, tersenyum pahit, dan mengangguk. Dia mati dan tentu saja aku marah sekali. Urusan kitab, sudah ku pendam dan aku tidak berniat merampasnya dari tangan suheng lagi. Akan tetapi sekali ini adalah urusan matinya putra tunggalku. Aku datang kepadanya dan minta pertanggungan jawabnya atas perbuatan putranya, yaitu Bu Kek Siang. Suheng amat sedih. Dia merasa menyesal sekali dengan terjadinya peristiwa itu dan sadar bahwa semua itu timbul karena keserakahannya sendiri. Akan tetapi dia amat menyayangi putra tunggalnya itu dan tidak tega untuk menghukumnya. Kemudian, melihat putra ku yang sudah hampir mati itu ku bawa di depannya dan kini putra ku menghembuskan nafas terakhir di depan hidungnya, suheng lalu membunuh diri untuk menebus kesalahan putranya. Dan dia berpesan sebelum menghembuskan nafas terakhir, minta kepadaku agar permusuhan dan dendam-dendam itu dihabiskan sampai di situ saja. Pada saat itu aku amat berduka atas kematian puteraku, juga tersentuh oleh pengorbanan suhengku, maka aku pun mengangguk dan menuruti pesannya. Aku tidak memperdulikan lagi urusan kitab dan membawa pergi jenazah puteraku, Bu E. Hang merasa betapa bulu tengkuknya meremang mendengar cerita ini. Kalau saja kakaknya ikut mendengarkan pandangannya terhadap kakek jubah hitam yang sudah banyak menderita tekanan batin itu kini berubah. Ia percaya akan kebenaran cerita ini, karena apa perlunya kakek ini membohong dan bercerita begitu panjang lebar kepadanya. Kakek itu menarik nafas panjang. Sayang sungguh sayang agaknya Tian tidak menghendaki urusan itu berhenti sampai di situ saja. Kalau aku sudah dapat menerima keadaan, tidak demikian dengan murid-muridku. Mereka itu mendendam atas kematian suheng mereka dan diam-diam mereka berusaha menuntut balas, atau setidaknya berusaha untuk merampas kitab ilmu pengobatan itu. Beberapa kali usaha mereka gagal dan aku memberi hukuman kepada mereka. Akan tetapi mereka itu nekat terus sampai akhirnya bu keks yang menjauhi pembalasan mereka dan menyembunyikan diri. Hingga belasan tahun kemudian murid-muridku itu menemukan tempat persembunyiannya dan terjadilah peristiwa yang kawalami itu. Kakek itu menghentikan ceritanya dan memandang kepada Bu E. Hang dengan metu sedih sekali. Demikianlah ceritaku selengkapnya. Nona. Dendam-dendam balas-membalas. Apakah sekarang engkau dan kakakmu hendak melanjutkan lingkaran dendam itu? Engkau dan kakakmu membunuh aku atau muridku, kemudian kelak anak mereka akan mencarimu untuk membalas dendam lagi, disambung oleh keturunanmu yang kembali membalas dendam kepada keturunan mereka. Begitukah yang kau kehendaki? Ah, betapa menyedihkan kakek itu menundukkan mukanya. Bu E. Hang tak dapat bicara. Hatinya tersentuh. Tak mungkin dunia ini terdapat kedamaian dan ketenteraman selama hati selalu diracuni dendam dan kebencian. Mula-mula sekali kakek guru bucian yang memulainya, dengan keserakahannya tidak mau membagi-bagi ilmu pengobatan seperti pesan mendiang buengsin yokong. Kemudian, ayah angkatnya, bukek siang yang membunuh putra kesayangan kakek ini. Akibatnya, murid-murid kakek ini datang membalas dendam. Kalau menurut cerita ini, pihak kakeknya lah yang menjadi biang kela di permusuhan. Akan tetapi benarkah cerita yang baru didengarnya dari kakek jubah hitam itu? Agaknya O. Yang Kuan Ek dapat menduga keraguan hati Bu E. Hang. Kalau engkau tidak percaya akan kebenaran ceritaku, engkau boleh bertanya kepada tokoh-tokoh tua dunia perselatan yang kini masih hidup dan yang mengetahui peristiwa keributan dalam perguruan kita itu. Di antara mereka adalah Hiap Lojen Ketua Tian Kiampang dan Siang Ho Nyo Nyo Pengawal Kaisar. Kata-katanya itu benar belakat tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dari balik batu besar. Semua orang menengok dan nampak seorang kakek dan seorang nenek keluar dari balik batu. Mereka adalah Hiap Lojen Ketua Tian Kiampang bersama istrinya, yaitu Siang Ho Nyo Nyo. Melihat Siang Ho Nyo Nyo, Bu E. Hang cepat memberi hormat. Dia tidak membohong dan memang semua itu telah terjadi pada keturunan Bu Eng Sin Yook Ong. Sungguh patut disesatkan sekali, kata pula nenek Siang Ho Nyo Nyo kepada Bu E. E. Hang, aku pun menjadi saksi akan kebenaran cerita susuk cowimu itu, Nona Chu. Karena itu, semua permusuhan antara keluarga perguruan sendiri yang tiada gunanya itu seyogianya dihadapi dengan kesadaran dan kebesaran hati sehingga dapat berakhir. Iap Lojen juga berkata, kalau memang demikian riwayatnya, saya pun tidak akan melanjutkan dendam yang tiada gunanya ini, locian pual, kata Bu E. Hang menunduk. Iap Lojen dan istrinya lalu memberi hormat sambil bermuka sedih kepada pangeran mahkota. Siang Ho Nyo Nyo menjatuhkan dirinya berlutup dan berkata, Pangeran, hal-hal yang hebat terjadi tanpa saya mampu menolong, dosa saya besar sekali pangeran mahkota cepat-cepat mengangkat bangun wanita itu yang masih terhitung nenek sendiri karena mendiang ayahnya adalah keponakan nenek ini. Harap jangan bersikap demikian, Nyo Nyo. Bukan salahmu, bukan salahku, bukan salah kita semua. Segala hal yang terjadi adalah kehendakian, ketika O Yang Kuan Ek yang merasa amat takjub kepada Ah Hai mencari pemuda itu untuk diajak bicara dan berkenalan lebih dekat, ternyata pemuda itu kini telah bersikap biasa, bahkan nampak bodoh. Ah Hai telah duduk mendekati Cui Hiang yang buntung lengan kirinya itu. Cui Hiang menangis, bukan menangis karena nyeri melainkan karena kematian keluarganya. Memang luka di pundaknya yang kehilangan lengan kiri itu terasa nyeri, akan tetapi berkat pengobatan Bui E Hong, tidaklah begitu hebat dibandingkan dengan rasa nyeri di hatinya. Ah Hai merangkulnya dan menghiburnya dengan terharu. Adik kecil, kita sama-sama yatim piatu, seorang diri saja di dunia ini, tiada sanak saudara lagi. Maukah engkau bersama-sama dengan aku dengan terharu Cui Hiang mengangguk? Air matanya bercucuran, sebentar menoleh ke arah jenazah keluarganya, kemudian menoleh ke arah lengan yang menggeletak di atas tanah. Ia merasa seolah-olah lengannya yang buntung itu, yang kini merupakan sepotong lengan yang menggeletak tak bergerak dan bercat di atas tanah, seperti sebuah mayap pula. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, ia menghampiri potongan lengannya sendiri itu, diambilnya dengan tangan kanan, lalu dibungkusnya ke dalam baju luarnya. Semua ini dilakukan dengan agak sukar karena hanya menggunakan satu tangan saja, lalu bungkusan lengan kiri itu dipeluknya dengan lengan kanan. Semua orang ini mandang dengan terharu dan merasa bergidik, akan tetapi tidak ada yang bertanya karena merasa kasihan dan tidak mau menyinggung hati anak perempuan itu. Bagaimanakah Pangeran Mahkota muncul di tempat itu dan bersama dengan Ouyang Kuan Ek, Ketua Liong Ipang? Seperti pernah diceritakan di bagian depan, Pangeran Mahkota telah disingkirkan oleh Komplotan Perdana Menteri Li SN dan Kepala Taekam Chao Kau, dikirim ke garis depan untuk membantu Jenderal Beng Tianmi mimpin pasukan menghadapi para pemerontak. Pada mulanya, pasukan pemerintah ini bertugas di sepanjang tembok besar melawan bangsa Nomad Hun, Siung Nu, akan tetapi kemudian pindah ke barat untuk menghadapi pemerontakan yang dipimpin oleh Tsyu Syang Yeu. Karena pasukan itu tidak mendapat bantuan lagi dari pusat, seolah olah dibiarkan saja, maka pasukan pemerintah ini terus terdesak mundur oleh kaum pemerontak. Pangeran Mahkota yang bukan seorang ahli perang dan hanya maju memimpin pasukan atas desakan istana, menjadi putus asa dan dia menyerahkan sisa pasukannya kepada Jenderal Beng Tian. Dia sendiri lalu melakukan perjalanan pulang ke selatan. Akan tetapi, di tengah perjalanan dia mendengar tentang kematian kaisar dan tentang penggantian yang dilakukan pada waktu dia tidak ada dan yang diangkat menjadi kaisar adalah adiknya, putera kaisar yang kedua. Tahulah pangeran Mahkota bahwa terjadi pengkhianatan dan kecurangan, akan tetapi setelah lama berada di luar istana, ikut bertempur bersama Jenderal Beng Tian, pangeran ini telah terbuka matanya. Dia melihat kebobrokan pemerintahan ayahnya, melihat betapa rusaknya pemerintah akibat kelaliman para pejabat tinggi yang mempengaruhi ayahnya. Setelah matanya terbuka, dia merasa malu dan jijik, bahkan tidak mempunyai minat untuk menjadi kaisar, seperti orang yang jijik melihat sesuatu yang penuh kekotoran diserahkan kepadanya untuk diurus. Ngeri dia kalau harus bekerja dibantu oleh orang-orang yang demikian jahat, licin dan curangnya. Maka, mendengar bahwa adiknya yang naik tahta, dia pun tidak menjadi penasaran. Akan tetapi, para pendekar yang tahu bahwa Seng Pangeran hendak kembali ke kota raja, memperingatkannya bahwa kaisar baru, dikuasai oleh pejabat-pejabat lalim, telah mengirim jagoan-jagoan untuk mencari putra mahkota ini, setelah kaisar baru mengirim utusan ke garis depan untuk menangkapnya mendengar bahwa pangeran itu telah pergi meninggalkan pasukan. Kini pangeran dicari oleh jagoan-jagoan istana, maka Seng Pangeran lalu menyembunyikan diri. Untung dia bertemu dengan kakek Ouyang Kuan Ek yang kemudian melindunginya. Sementara itu, Seng Hou Nyo Nyo merupakan tokoh yang paling tidak setuju akan adanya penggantian kaisar oleh pangeran kedua itu. Ia pun dapat menduga bahwa surat lasiat kaisar lama telah dipalsukan. Akan tetapi apa dayanya seorang wanita yang pangkatnya hanya pengawal pribadi kaisar yang sudah mati, walaupun ia masih terhitung bibi dari kaisar itu sendiri? Karena mirasa tidak suka akan tetapi juga tidak berdaya, ia hanya memprotes yang akhirnya hanya membuat ia ditahan dan dijebloskan ke dalam penjara. Seperti diceritakan di bagian depan, Pek In dan Ang In, dua orang murid Seng Hou Nyo Nyo berhasil lolos dan melaporkan hal itu kepada Yap Lo Jin. Kakek ini segera terbang ke kota raja dan hanya dengan susah payah dan mengandalkan kepandaiannya dan bantuan para pendekar di kota raja sajalah. Akhirnya Yap Lo Jin berhasil membebaskan istrinya. Akan. Tetapi mereka menjadi buruan pemerintah dan mereka harus cepat-cepat pergi karena kini istana memiliki jagoan-jagoan dari kaum sesat yang dipimpin oleh Panglima Kelelawara Hitam. Setelah mendengar para pendekar itu saling menceritakan pengalamannya, Putra Mahkota menarik napas panjang. Airh, betapa bobroknya keadaan di istana, baru sekarang aku menyadari. Kiranya sejak lahir aku sudah berada di dalam dunia yang mewah dan mulia namun penuh dengan kebobrokan dia makin tidak bernafsu lagi untuk kembali ke istana, apalagi untuk memperebutkan kedudukan Kaisar. Dia akan membantu gerakan para pejuang dan semua itu dilakukan bukan untuk memperebutkan kedudukan, melainkan untuk membantu melenyapkan kekuasaan sewenang-wenang dan jahat yang menguasai negara dan rakyat. Tiba Gilian Bu E. Hang untuk menceritakan pengalamannya di depan O. Yang Kuan Ek. Yap Tajin, Shang Ho Nyo Nyo, dan Seng Pangeran itu. Ia menceritakan tentang tugas dari Kaisar yang dipikul kakaknya, tugas mencari Menteri Ho yang ternyata gagal karena Menteri Ho yang setia itu keburu dibunuh oleh para penjahat kaki tangan Menteri Lalim. Kemudian, kakaknya hendak ke Kota Raja untuk melaporkan hasil tugasnya itu. Akan tetapi dia malah ditawan oleh kaki tangan Kaisar baru yang dipimpin oleh Kelelawar Hitam atau Raja Kelelawar. Padahal, Kun Koko yang sudah melihat senin diri keadaan pasukan para pendekar yang dipimpin oleh Liu Beng Cu, ingin pula melaporkan ke Kota Raja tentang kesalahpahaman antara pemerintah dan pasukan itu. Liu Beng Cu bermaksud membersihkan negara dari para pengkhianat dan penjual bangsa, akan tetapi oleh pemerintah malah dimusuhi dan dicap sebagai pemberontak, katanya. Tentu saja kata Shang Ho Nyo Nyo. Pemerintah sudah dikuasai oleh para pengkhianat itu sendiri, tentu saja Liu Beng Cu dimusuhi Yap Lo Jin menarik napas panjang. Kaisar boneka diangkat, kekuasaan berada di tangan pembesar-pembesar lalim dan korup, malah kaum sesat yang dipimpin Raja Iblis seperti Raja Kelelawar diangkat sebagai panglima dan perwira-perwira. Airh, adakah yang lebih gila daripada ini menteri-menteri dan pejabat-pejabat yang jujur dipenjarakan atau dibunuh? Shang Ho Nyo Nyo berkata lagi. Setan-setan dan iblis-iblis berkeliaran di istana, menguasai negara, General Beng Tian seorang diri dibiarkan mati-matian minahan majunya para pemberontak yang melanda negara seperti air bah, sedangkan mereka yang di istana hanya bersenang-senang belaka. Padahal, pasukan Liu Beng Cu sudah mendesak dari selatan dan timur, sedangkan pasukan Siu Siang Yeu mendesak dari barat, kami berdua tidak berdaya. Kami sendiri menjadi buronan, terpaksa meninggalkan Kota Raja, sambung Yap Lojin. Di tengah jalan kami sudah berpapasan dengan sebagian pasukan General Beng Tian yang kalah berperang. Mereka mundur untuk mempertahankan benteng terakhir, yaitu Kota Raja sendiri. Kota Raja sudah terhimpit dari empet jurusan, tak tertolong lagi ah, apa akan jadinya dengan negara kita? Apakah akan terjatuh ke tangan pemberontak dan terobek-robek dipakai berebutan seng pangeran ikut bicara, suaranya sedih. Semua orang terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Tak seorang pun nampak gembira, walaupun kesedihan yang membayang di wajah ha-ha dan cuih yang berbeda dengan kesedihan orang-orang lain itu. Bagaimanapun juga, orang-orang yang masih setia kepada negara ini masih mempunyai sisa keinginan untuk dapat menyelamatkan negara daripada bencana, kalau mungkin. Akan tetapi sampai lama mereka tidak dapat melihat jalan yang baik. Kekuatan pasukan yang dapat diharapkan hanyalah tinggal satu-satunya pasukan Jenderal Bengtian yang sudah mengalami pukulan berkali-kali dan semakin menipis, baik jumlah maupun semangatnya itu. Pasukan-pasukan para kepala daerah sudah jatuh ke tangan para pemberontak dan banyak pula pasukan-pasukan kecil yang bertugas di luar kota raja, kalau tidak dihancurkan oleh para pemberontak, juga menyeberang dan bergabung dengan para pemberontak. Menteri-menteri dan para pejabat yang jujur sudah dihalau dari kedudukan mereka. Apalagi yang dapat dilakukan? Aul yang kuan-e menarik napas panjang. Pangeran, agaknya tidak terdapat jalan yang baik untuk menolong negara pada waktu seperti sekarang ini. Andai kata kita mampu menghalau para pemberontak, tetap saja kita harus menghadapi para pengkhianat yang sudah bercokol dan mencengkeram istana. Dan melawan kekuasaan Mirka, selain membutuhkan kekuatan besar, juga berarti menentang kekuasaan yang ada, sama dengan memerontak pula. Sebaiknya kita bergabung. Saja dengan sisa pasukan General Bengtian. Kita bawa sisa pasukan menghindar dan menyusun kekuatan baru. Biarlah para pengkhianat itu menghadapi pasukan pemberontak dan biarlah para pemberontak yang menggulingkan mereka. Kelak apabila kekuatan kita sudah cukup, kita gempur kembali pasukan pemberontak itu. Kiranya hanya inilah satu-satunya jalan, Seng Pangeran dan semua orang mengangguk membenarkan. Kemudian mereka bubaran. Tiga orang lociampu itu akan mengawal Seng Pangeran bergabung kepada pasukan General Bengtian yang sudah mundur ke benteng kota raja. Sedangkan Dwee Hong, Siok Eng, dan Ah Hai yang mengajak Cui Hiang yang masih perlu perawatan Dwee Hong dan yang sejak saat itu tidak mau berpisah dari Ah Hai, hendak melanjutkan perjalanan Mirka ke kota raja untuk mencari Sengkur. Sebelum berpisah, mereka beramai-ramai mengubur semua jenazah dan Cui Hiang diberi kesempatan untuk menyembahyangi makam keluarganya. Anak kecil ini meratap dan menangis, membuat terharu semua orang karena selain kehilangan ayah bunda dan adiknya, juga anak perempuan ini kehilangan lengan kirinya. Sebelum meninggalkan orang-orang muda itu, nenek Siang Hau Nyo Nyo berkata kepada Dwee Hong, Nona Chiu, kalau engkau mencari kakakmu, janganlah mencari di kota raja, akan tetapi carilah di benteng kuno di luar pintu gerbang kota raja sebelah selatan. Semua tawanan pemerintah dikumpulkan di sana, Dwee Hong mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Keterangan ini amat penting karena mencari seorang tawanan di kota raja memang tidak mudah, apalagi kota raja kini dikuasai oleh kekuatan kaum sesat yang lihai. Malam itu mereka bermalam di bekas reruntuhan rumah keluarga Cui Hiang yang telah dibakar para penjahat. Cui Hiang duduk termenung mengawasi bekas rumah dan tempat di mana ia biasa bermain-main dengan adiknya. Wajahnya pucat akan tetapi ia tidak menangis lagi. Anak ini maklum bahwa ia telah ditolong oleh orang-orang gagah dan ia merasa malu kalau selalu memperlihatkan tangisnya. Keluarganya sendiri hanyalah keluarga sederhana yang hanya memiliki ilmu silat biasa saja, akan tetapi dari ayahnya ia sudah banyak mendengar tentang kegagahan para pendekar di dunia kangung. Ia tidak ingin mengecewakan hati orang-orang gagah, para pendekar yang telah menolongnya itu. Melihat anak perempuan itu tidak tidur melainkan duduk termenung dengan sedih. Akai yang merasa kasihan dan suka sekali kepada Cui Hiang, mendekati dan mereka duduk di atas batu di luar bekas rumah itu. Cui Hiang, kenapa engkau tidak mengasuh dan tidur? Kita besok akan melanjutkan perjalanan yang amat jauh dan melelahkan, kata Ahai dengan suara lembut. Anak itu menggeleng kepala. Aku belum mengantuk dan biarlah malam ini ku lewatkan untuk melihat-lihat tempat di mana aku dipelihara sampai besar dan yang akan ku tinggalkan untuk selamanya, anak yang baik, mari ku temani kau. Kita bikaya. Siapakah nama marga keluargamu? Aku hanya tahu namamu Cui Hiang, akan tetapi tidak tahu siapa simu. Keluarga yang terbasmi penjahat itu Sigan, akan tetapi aku sendiri Sipong. Eh, kenapa begitu? Bukankah engkau anak mereka gadis cilik itu menggeleng kepalanya dan wajahnya menjadi muram? Aku hanya anak angkat mereka, akan tetapi mereka begitu baik kepadaku sehingga ku anggap mereka sebagai ayah dan ibu kandung sendiri. Aku mereka pelihara sejak bayi, Ahai mengangkat alisnya dan merasa tertarik sekali. Ah, sungguh takku sangka. Maukah engkau menceritakan riwayatmu kepadaku, Cui Hiang anak itu menoleh dan memandang wajah ha-ha yang hanya nampak remang-remang di bawah sinar bintang-bintang di langit dan ia pun memegang tangan orang muda itu. Tentu saja, Ingkong, Tuan. Penolong, aku suka menceritakan riwayatku kepadamu. Sekarang aku hanya mempunyai engkau seorang yang mau menolongku di dunia ini suaranya terhenti karena haru. Ahai memecahkan keharuan itu dengan senyum dan merangkul pundaknya. Ihaha kenapa menyebut Ingkong? Tidak enak sekali sebutan itu, habis aku harus menyebut apa? Kongcu? Atau Tai Hiap wah, wah bisa ditertawakan semut kalau engkau menyebutku Kongcu. Masa ada Kongcu, Cuan muda, macam aku ini? Dan Tai Hiap, pendekar besar? Wah, kepala ku bisa mengembung dan hidungku bisa mekar nanti. Sebut saja eh, bagaimana kalau aku menjadi kakakmu baik, aku menyebutmu tuaku. Aku mendengar namamu disebut kahai, biarlah ku sebut kau hai tuaku melihat gadis cilik itu sudah pulih lagi kegembiraannya dan percakapan itu mengusir kedukaannya. Ahai lalu berkata, nah, sekarang ceritakanlah riwayatmu, adikku yang manis. Ketika itu aku masih kecil, baru berusia tiga atau empat tahun, cuih yang mulai menceritakan riwayatnya. Kalau ayah angkatku tidak menceritakan riwayat itu kepadaku, tentu aku akan lupa dan tidak mengetahui keadaanku yang sebenarnya. Menurut cerita ayah angkatku, aku datang dibawa oleh ayahku yang terluka parah kepada mereka, keluarga gan suami istri yang belum mempunyai anak. Mereka sudah saling mengenal sejak lama. Oleh ayahku, aku diserahkan kepada suami istri gan yang sudah belasan tahun menikah tapi belum mempunyai anak. Karena lukanya yang parah akhirnya ayahku itu meninggal dunia, dan sebelum mat tidak menyerahkan aku kepada suami istri itu dengan pesan agar suami istri itu membawaku bersembunyi. Karena ayahku dan juga aku sebagai anaknya sedang dicari-cari musuh besar yang telah melukainya, Ahai mendengarkan dengan tertarik. Tak disangkanya bahwa anak ini membawa rahasia yang demikian menarik. Lalu bagaimana tanyanya ketika anak itu kelihatan mengingat-ingat? Ayah dan ibu gan amat suka kepadaku, maka aku lalu diambil anak. Dua tahun kemudian mereka pun dikurniai seorang anak yang menjadi adikku. Dan mentaati pesan ayahku, keluarga kami hidup di dekat rawa sebagai penangkap ikan, karena memang keluarga gan adalah keluarga sederhana yang miskin. Kehidupan kami sederhana namun cukup berbahagia dan ayah angkaku melatih ilmu silat sedikit-sedikit kepadaku. Akan tetapi, siapa kira akan datang malah petaka yang menewaskan mereka sekeluarga, kecuali aku gadis cilik itu menahan kesedihannya dan memandang ke arah pundak kirinya yang tak berferlengan lagi itu. Ahai merangkulnya. Sudahlah, sebagai gantinya kan ada aku yang menjadi kakakmu. Biarlah aku menggantikan mereka, menggantikan ayahmu, ibumu, saudaramu cuwi yang memandang wajah yang tampan itu. Hai tuaku, mungkin engkau bisa menggantikan ayah angkatku, akan tetapi mana mungkin engkau menggantikan tempat ibu angkatku dan adikku laki-laki yang masih kecil katanya sambil tersenyum. Siapa bilang tidak bisa Ahai lalu bangkit berdiri dan bergaya sebagai seorang wanita, berlenggak-lengguk dan mukanya dimanis-maniskan lalu bicara dengan suara dikecilkan, cuwi yang, anakku yang baik, apakah hengka sudah makan melihat gaya itu, cuwi yang tertawa geli dan lupakan kedukaannya. Ahai menghentikan gayanya dan tertawa pula. Nah, apakah tidak pantas aku menjadi ibumu? Sekarang menjadi adikmu, dan dia pun bergaya lagi, dengan sikap kekanak-kanakan sehingga nampak lucu seperti monyet menari. Suaranya dibikin peluh seperti suara anak kecil, encihi yang sekalang aku minta endong, minta endong huhuh dan dia pura-pura mau menangis seperti anak kecil yang manja. Melihat ini, tawa cuwi yang makin geli. Giranglah hati Ahai dan dia pun bernyanyi, seperti nyanyian anak-anak akan tetapi kata-katanya sungguh bukan kata-kata yang pantas dinyanyikan anak kecil. Apa yang terjadi pun terjadilah dewa dan iblis tak dapat mencegahnya, tawa dan tangis tak dapat merobohnya. Akan tetapi sama-sama menggerakkan mulut mengapa menangis dan tidak tertawa saja? Tangis mengeruhkan hati dan pikiran tawa menjernihkannya. Tangis mengundang kesedihan tawa mendatangkan kegembiraan. Tangis memperburuk muka tawa mempercantiknya. Hentikan tangis, hayo tertawa dan keduanya lalu tertawa-tawa dengan bebas, merasa betapa rongga dada menjadi longgar dan langit penuh bintang nampak indah berseri. Akan tetapi, tawa juga mendatangkan lelah. Aku lapar. Cui Hiang berkata. Sama kata pula Ahai dan mereka pun tertawa lagi. Di kebon belakang ada tanaman ubi, biar ku ambilkan dan kita bakar, kata pula Cui Hiang dan anak ini pun berlari menuju ke ladang di belakang reruntuhan rumah. Ia melupakan kesedihannya, bahkan melupakan hilangnya lengan kiri ketika dengan tangan kanannya ia mencari dan mendapatkan beberapa batang ubi yang segera dibawanya kepada Ahai sambil berlari-lari. Mereka lalu membuat api unggun dan membakar ubi itu lalu sama-sama makan ubi. Lezat rasanya makan ubi bakar sewaktu perut lapar dan hati masih diliputi kegembiraan yang timbul karena percakapan tadi. Kalau pada saat itu Bui Hiang melihat keadaan Ahai, tentu ia akan merasa terheran-heran. Belum pernah Ahai memperlihatkan sikap seperti itu, pandai bermain-main dengan anak kecil, pandai menghibur dan pandai pula melucu. Eh, Cui Hiang, siapakah ayah kandungmu itu? Engkau belum memberitahukan namanya kepadaku, tiba-tiba Ahai teringat dan bertanya. Mereka duduk menghadapi api unggun, merasa hangat dan nyaman sehabis makan ubi dan minum air. Menurut ayah angkatku, namanya adalah Pou Hong Pou Pou Wahong. Pou Hong, hem, aku seperti pernah mengenal nama itu, Ahai mengerutkan alisnya dan mengerahkan ingatannya. Wajah Cui Hiang berseri. Tuaku, engkau mengenal mendiang ayah kandungku itu entahlah, akan tetapi. Aku benar-benar merasa seperti pernah mendengar nama itu, tidak asing bagiku pada saat itu. Bu E. Hang keluar dari dalam rumah yang sebagian besar sudah terbakar. Melihat Ahai dan Cui Hiang duduk bercakap-cakap dekat api unggun, Bu E. Hang menghampiri. Ahai, malam ini kalau kita sudah berkumpul kembali dengan Kun Koko, Ahai tidak membantah lagi dan mereka pun memasuki bekas rumah keluarga gan yang sudah porak-poranda itu. Ahai rebah di atas lantai yang sudah dibersihkan. Di bawah penerangan api yang dijaga oleh Siok Eng dan Cui Hiang. Bu E. Hang mulai dengan pengobatan itu, dengan penusukan jarum-jarum di beberapa tempat, di pelipis, tengkuk dan pundak. Mendapatkan pengobatan itu, Ahai merasa tubuhnya enak dan nyaman, maka dia pun segera tertidur dengan nanyaknya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali begitu bangun tidur, Ahai sudah cepat-cepat mencari Cui Hiang. Dwe E. Hang dan Siok Eng sedang mandi di pancuran, dan Cui Hiang sedang duduk melamun seorang diri di tepi rawa, memandang ke tengah rawa yang menjadi sumber nafkah keluarga gan selama ini. Hei, baru apa engkau? Melamun di sini tegurnya dan begitu melihat Ahai, wajah gadis cilik itu pun berseri dan wajah yang tadinya muram menjadi terang seperti segumpal awan tipis tertiup angin. Ahai lalu duduk di atas rumput di sebelah Cui Hiang. Malam tadi aku bermimpi dan aku bertemu dengan ayah kandungmu satu. Cui Hiang tersenyum dan menyangka bahwa Ahai menggunanya. Ah, mana mungkin bertemu dengan orang yang belum kau kenal dalam mimpi, hai tua kau benar. Aku teringat sekarang. Dia selalu bersama denganku. Tidak salah lagi, agaknya kami pernah bersahabat karib, bahkan dia juga tinggal di rumahku. Rumah pesanggerahan kecil mungil di dekat sungai, di mana terdapat air terjun yang indah itu Cui Hiang tetap kurang percaya dan tersenyum seperti mencertawakan orang yang menggoda dan membuka. Bohonginya ini. Melihat ini, Ahai berkata, engkau masih tidak percaya kepadaku? Nah, bukankah ayahmu itu tubuhnya pendek bulat dan kepalanya kecil? Dan kakinya agak timpang dan bengkok? Maaf Cui Hiang terbelalak memandang wajah Ahai. Eh B benar katanya. Aku masih ingat bahwa ayahku itu memang bertubuh pendek bulat, akan tetapi aku tidak ingat lagi wajahnya. Ketika itu aku baru berusia 3-4 tahun. Haha, itulah kata Ahai dengan gembira, jelas bahwa aku bersahabat karib dengan ayah kandungmu itu. Nah, kalau begitu engkau sebut saja paman kepadaku, anggap saja aku adik ayah kandungmu Jui Hiang juga menjadi gembira dan mengangguk taat. Baiklah, paman, nah, mari kita mandi di pancuran belakang rumah. Tanda petik. Aku sudah tahu. Dua orang nona itu pun tadi mandi di sana, mereka lalu berlari-lari kecil menuju ke pancuran. Dwee Hang dan Siok Eng sudah selesai mandi. Seperti biasa, sebelum mandi pagi, Cui Hiang berlatih silat. Ayah angkaku selalu mengharuskan aku berlatih silat sebelum mandi pagi, katanya. Dan aku ingin mencoba apakah dengan satu tangan saja aku masih bisa berlatih silat, akan tetapi saat itu di dalam suara Cui Hiang tidak terkandung kesedihan dan ia pun segera bersilat dengan sebelah tangan. Tentu saja kaku gerakannya, karena di bagian gerakan tangan kiri, ia harus berhenti sebentar dan hanya membayangkan saja tangannya itu bergerak, memukul, menangkis atau mencengkram. Ah Ai diam-diam mengamati gerakan anak itu dan hatinya terharu. Tanpa disadarinya, kini dia dapat meneliti ilmu silat dengan baiknya seolah-olah dia seorang ahli silat yang pandai. Di luar kesadarannya bahwa telah terjadi perubahan lagi pada ingatannya, Ah Ai berdiri dan mendekati Cui Hiang yang sedang berlatih itu. Cui Hiang, langkahmu itu lemah dan gerakan tangan kananmu itu pun salah. Wah, ilmu silatmu itu hanya baik untuk pamer saja, hanya kelihatannya saja bagus akan tetapi tidak ada gunanya untuk menghadapi lawan. Mari sini, kuajari engkau ilmu silat yang lebih berguna bagimu, karena menduga bahwa penolongnya ini seorang ahli, seorang pendekar yang berilmu tinggi seperti juga dua orang gadis pendekar itu, Cui Hiang menjadi girang sekali. Memang tadi ia berlatih silat dengan suatu niat di hatinya, yaitu untuk memancing perhatian Ah Ai karena ia sudah berniat minta diajari ilmu silat. Ia harus pandai ilmu silat agar kelak ia dapat membalas kepada orang yang membuntungi lengan kirinya. Ia sudah tahu dari Siok Eng siapa orang itu. San Hek Hau Si Harimau Gunung. Terima kasih, Paman. Aku suka sekali belajar ilmu silat dari Munah, ikuti gerakanku. Mula-mula kedua kaki dibentangkan selebar ini, tenaga tubuh berada di tengah-tengah, seimbang, perhatian ke depan dan sikapmu kokoh seperti benteng, seimbang seperti orang menunggang kuda. Nah, begitu, lalu kaki digeser ke depan, mula-mula yang kanan, jatuhkan perlahan saja, disusul yang kiri dan tanganmu itu begini. Dengan patuh Cui Hiang mengikuti gerakan Ah Ai. Hebatnya, Ah Ai dapat saja mengajarkan ilmu silat yang cocok untuk seorang yang hanya berlengan tunggal juga dia memberi petunjuk tentang gerak napas sewaktu bersilat. Akan tetapi, baru beberapa gerakan saja, gadis cilik itu sudah menjadi pening sekali dan terhulung, hampir tingsan. Ah Ai cepat menangkap dan merangkulnya, melihat wajah yang pucat itu. Biasanya, menghadapi peristiwa begini, Ah Ai yang ketolol-tololan itu tentu akan menjadi bingung. Akan tetapi sekali ini ternyata tidak. Dia bersikap tenang saja. Ah, aku lupa. Tenaga dalammu belum kuat untuk mempelajari ilmu silat ini. Mari duduklah, akan kuajarkan ilmu menghimpun tenaga dalam dan akan ku bantu engkau dengan penyaluran tenaga dalam tubuhku. Ah Ai lalu tanpa ragu-ragu lagi seolah-olah memang sudah pekerjaannya sehari-hari melatih silat, duduk bersilah. Dan dia pun menyuruh Cui Hiang duduk bersilah di atas pangkuannya. Dengan meletakkan kedua telapak tangannya, yang kiri di punggung anak itu, yang kanan di tengkuknya, dia lalu berbisik-bisik memberi petunjuk agar anak itu dapat menerima penyaluran sinkang dari tubuhnya lewat kedua telapak tangannya, dan menyalurkan seperti yang dibisikannya. Cui Hiang yang menaruh kepercayaan sepenuhnya itu mentaati semua petunjuk orang yang menjadi gurunya. Hawa yang panas memancar dan memasuki tubuhnya. Tiba-tiba darah mengucur keluar dari luka di pundaknya yang dibalut oleh Bui E. Hong, melihat ini, Ah Ai sama sekali tidak menjadi gugup. Tangannya yang tadi menempel di tengkuk kini bergerak, sebuah jari telunjuknya menekan pundak dan darah itu pun berhenti mengucur. Secara tiba-tiba saja Ah Ai menjadi seorang ahli yang bukan main lihainya. Mereka berdua tenggelam ke dalam latihan itu sehingga mereka tidak tahu bahwa Bui E. Hong dan Siok Eng muncul dan memandang ke arah mereka dengan metel, terbelalak penuh rasa heran dan kagum. Apakah kesadarannya telah pulih kembali tanya Siok Eng, berbisik penuh harap? Entahlah, aku belum yakin benar. Agaknya eh, lihatlah. Apostrof. Kedua orang darah pendekar yang lihai itu terkejut ketika nampak uap mengepul dari kepala Ah Ai dan Cui Hiang. Uap itu makin tebal dan berwarna putih dan merah. Kemudian muka dan tubuh Ah Ai dan Cui Hiang juga perlahan-lahan beobah, separuh merah dan separuh putih, persis keadaan Ah Ai ketika kumat tempoh hari. Hebat Bui E. Hong berbisik. Cui Hiang telah diberi pelajaran ilmu Sinkang yang amat hebat lebih hebat lagi, kenapa sekecil itu Cui Hiang sudah mampu menerimanya bisik Siok Eng yang juga merasa kagum. Mereka tetap menonton tanpa mengeluarkan suara berisik. Lambat laun uap di atas kepala mereka itu makin menipis, lalu lenyap. Dan Ah Ai menyudahi latihannya, menyuruh Cui Hiang turun dari atas pangkuan. Keduanya lalu bangkit berdiri. Ah Ai menoleh kepada dua orang darah itu dan mereka berdua segera melihat perubahan itu. Sikap ketololan seperti biasa lenyap dari wajah tampan itu. Sikap Ah Ai kini tenang dan pandang matanya penuh wibawa dan kekuatan dasyat. Seketika timbul rasa hormat dan sedang di hati kedua orang darah itu. Nona berdua sudah selesai berkemas. Aku sedang berlatih dengan Cui Hiang, katanya sopan dan lembut. Saudara Ah Ai kehatannya sudah ingat kembali akan masa lalu mutanya Siok Eng sedangkan Bu Wee Hang hanya memandang seperti orang kesima. Mendengar pertanyaan itu, Ah Ai mengangguk-angguk. Agaknya begitulah. Akan tetapi masih belum semua dapat kuingat. Berkat pengobatan Nona Bu Wee Hang yang bijaksana, aku dapat mengingat lebih banyak tentang masa laluku. Sayang, aku masih belum dapat teringat siapa keluarga ku dan dari mana aku berasal. Aku hanya bisa mengingat lebih banyak tentang ilmu silat. Ya, sekarang aku ingat bahwa memang gaulu aku dapat bermain silat. Saudara Tian Hai, apakah Hengka sudah teringat akan nama margamu Bu Wee Hang bertanya dan tiba-tiba saja darah ini menyebut saudara Tian Hai, bukan lagi Ah Ai seperti biasanya. Dan agaknya, pemuda itu pun tidak menjadi kikuk dengan sebutan itu. Dia memandang wajah Bu Wee Hang dengan pandang yang masih sama, penuh dengan rasa kagum, hormat dan sayang, akan tetapi sikapnya sungguh jauh berbeda dengan Ah Ai yang biasa. Ah Ai yang biasa itu agak ketololan, bahkan kemanjaan. Yang sekarang ini benar-benar seorang laki-laki jantan yang dewasa dan matang. Sayang, Nona. Aku masih belum mampu mengingat nama margaku. Aku hanya lebih banyak teringat akan ilmu silat yang pernah ku pelajari. Aku memang bisa silat-bisa silat Bu Wee Hang tersenyum. Bukan hanya bisa, engkau malah seorang datuk ilmu silat, seorang ahli yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali dalam ilmu silat. Ah, Nona berolok-olok, tidak, aku bersungguh-sungguh. Lihat saja adik kecil ini. Kalau kelak engkau melatihnya setahun saja, kami berdua ini sudah bukan tandingannya lagi kata pula Bu Wee Hang dengan suara serius. Engkau sudah begini hebat, entah bagaimana pula kelihayan orang yang menjadi gurumu, saudara Tian Hai, kata Siok Eng yang juga ikut-ikut mengganti nama Ah Ai menjadi Tian Hai. Mendengar kedua orang darah itu menyebutnya Tian Hai, pemuda itu tersenyum. Hendaknya Nona berdua jangan bersikap sungkan. Aku masih tetap pahai bagi kalian yang menjadi sahabat-sahabat baikku. Aku tidak mempunyai guru, yang mengajarkan silat kepadaku adalah ayahku senin diri, ayahmu. Siapakah ayahmu dan dimanakah beliau sekarang Bu Wee Hang yang tertarik itu cepat bertanya. Ayahku, ayah ibuku ah, entahlah, aku sudah lupa lagi, Ah Hai menutupi muka dengan kedua telapak tangannya. Melihat ini, Bu Wee Hang merasa kasihan dan ia memberi syarat kepada temannya agar jangan bertanya lagi. Semen cara itu, melihat Ah Hai menutupi mukanya, Bu Wee Hang menghampiri dan menyentuh lengannya. Paman Hai, engkau kenapakah? Jangan berdua, Paman. Tanda petik. Mendengar ini, Ah Hai menurunkan kedua tangannya. Dia lalu memandang Bu Wee Hang dan tersenyum. Mengapa menangis dan tidak tertawa saja tiba-tiba Bu Wee Hang berkata, mengutip sebaris sajak yang pernah dinyanyikan Ah Hai. Ah Hai tertawa dan memondong tubuh anak perempuan itu ke atas dan dia melempar-lemparkan tubuh itu seperti sebuah bal ke atas, lalu menerimanya lagi dan melemparkannya lagi. Melihat ini, Bu Wee Hang dan syok yang ikut ke lembira dan setelah menerima kembali tubuh Cui Hiang, Ah Hai berkata, Lihat, aku sudah tertauta, bukan mereka berempat lalu melanjutkan perjalanan menuju ke arah kota raja atau ibu kota Sian yang di Provinsi Siansi. Di sepanjang perjalanan, Ah Hai selalu mengajak Cui Hiang bergurau dan menghiburnya, juga setiap kali ada kesempatan, ia melanjutkan melatih sinkang kepada gadis cilik itu. Beberapa hari kemudian, tibalah mereka di sebuah dusun kecil di lareng bukit. Kota raja tidak begitu jauh lagi. Mereka berempat melepaskan lelah di tepi hutan kecil. Bu Wee Hang dan syok yang mengeluarkan buntalan yang terisi perbekalan yang mereka beli di perjalanan, yaitu roti dan daging kering, sedikit bumbu dan juga arak ringan. Akan tetapi, Cui Hiang tidak mau makan. Ia malah bangkit berdiri dan berjalan perlahan menuju ke puncak bukit. Bu Wee Hang hendak memanggil dan menegurnya, akan tetapi Ah Hai memberi isyarat kepada darah itu, kemudian dia pun bangkit dan mengikuti Cui Hiang yang berjalan seperti orang kehilangan akal menuju ke puncak bukit. Akhirnya Cui Hiang berhenti di tepi jurang dan berdiri termenung, memandang jauh ke bawah. Cui Hiang, kenapa engkau tidak mau makan roti? Apakah engkau tidak suka roti? Kalau engkau tidak suka, biar ku carikan binatang buruan, mendengar kata-kata yang begitu halus penuh kasih sayang, Cui Hiang menoleh dan memandang wajah Ah Hai dengan air mata berlinang-linang, kemudian ia menunduk. Begitu ia melihat lengan kirinya yang buntung, tangisnya meledak. Ia menubruk Ah Hai dan menangis menggugut, aman. Ah Hai membiarkan anak itu menangis. Dia tahu bahwa selama ini Cui Hiang menahan-nahan tangisnya, mencoba menghibur kedukaannya. Dan kini, agaknya bendungan itu bobol dan sebaiknya kalau gadis cilik ini menangis sepuasnya agar semua ganjalan di hati itu dapat ikut terseret oleh arus air mata. Dia sendiri tersentuh oleh tangis Cui Hiang, hatinya seperti diremas-remas dan matanya sendiri pun menjadi basah. Tiba-tiba saja kepalanya berdenyut-denyut. Matthew yang tadinya berkaca-kaca itu kini tiba-tiba bersinar dan mencorong mengerikan. Darahnya yang mengalir keras itu seperti berkumpul di kepalanya sehingga wajahnya berubah menjadi kemarahan. Dia mengapal tinju kanan sampai terdengar suara berkerotokan. Jahanam yang membuntungi lenganmu itu tentu akan kubunuh apabila bertemu dengan kukatannya penuh geram, suaranya juga berubah menjadi menggetar penuh kemarahan. Tentu saja Cui Hiang menjadi terkejut bukan main dan ketakutan melihat perubahan pada wajah dan sikap ahai. Paman hai, engkau kenapakah, Paman? Jangan memandangku seperti itu. Aku takut. Tanda petik. Ahai terharu dan merangkulnya. Setelah dirangkul, Cui Hiang kembali merasa tenang. Paman, aku ingin membunuh orang itu dengan tanganku sendiri. Akan tetapi bagaimana aku dapat melawan dia dengan tanganku yang hanya sebelah ini jangan takut. Masih ada aku di sini kata Ahai Geram. Aku mempunyai ilmu silat yang amat hebat dan yang akan kuajarkan kepadamu. Ilmu itu disebut Tai Kek Sin Chiang. Aku percaya engkau akan mampu melawan dan mengalahkannya. Akan tetapi engkau harus lebih dahulu mematangkan tenaga Sinkang yang kita latih itu. Hayo kita latihan lagi didorong semangat untuk segera dapat mengalahkan musuh yang telah membuntungi lengannya. Kini dengan penuh semangat dan ketekunan, Cui Hiang mulai berlatih lagi. Mereka latihan sedemikian tekunnya sehingga ketika Bu E. Hang dan Siok Eng tiba di situ, keduanya tidak tahu dan tecap tenggelam dalam latihan. Melihat betapa Ahai melatih Cui Hiang dengan tekunnya, dua orang gadis itu menjadi terharu dan juga bersyukur bahwa anak kecil yang bernasib malang itu, yang kehilangan keluarganya dan juga lengannya, telah memperoleh seorang guru yang luar biasa. Enci Bu E. Hang, agaknya saudara Tian Hai itu sudah hampir sembuh. Perayawatanmu nampaknya berhasil, mudah-mudahan begitulah. Mudah-mudahan dengan beberapa kali perawatan dengan tusuk jarum gak akan sembuh sama sekali, tapi Bu E. Hang berhenti bicara, lehernya terasa seperti tercekik. Hatinya dipenuhi keraguan dan kekhawatiran. Ia merasa khawatir kalau yang sudah didengarnya tentang Ahai itu ternyata benar. Bagaimana kalau ternyata kemudian seperti yang didengarnya dari tukang warung yang terbunuh oleh para penjahat itu bahwa Ahai adalah seorang kongcu yang sudah beristeri, bahkan mempunyai seorang anak perempuan. Kalau Ahai sudah berkeluarga, tentu ia-ia tidak ingin merusak rumah tangga orang lain. Akan tetapi kalau benar dia sudah beristeri, kenapa sampai sekarang istrinya itu tidak mencarinya? Keraguan ini membuatnya termenung dan melihat perubahan pada air muka sahabatnya itu, Siok Eng memandang dengan heran. Sahabatnya itu hampir berhasil mengobati dan menyembuhkan Ahai, mengapa tidak nampak gembira malah seperti orang gelisah? Enci Bu E. Hang, engkau kenapakah Bu E. Hang tergagap mendengar pertanyaan yang mengandung keguran itu? Ah, tidak apa-apa, adik engkau. Aku merasa kasihan kepada anak perempuan itu. Siok Eng mengangguk dan memandang kepada Chui Hiang yang sedang berlatih Sinkang secara aneh bersama Ahai itu dan ia pun menarik napas panjang. Kalau dilihat, Sukar mengatakan apakah harus merasa kasihan ataukah bersyukur? Enci, banyak kejadian di dunia ini membuktikan bahwa peristiwa yang nampaknya buruk seringkali malah mendatangkan berkah. Coba saja lihat Chui Hiang itu. Andai kata ia tidak kematian keluarganya kemudian buntung lengan kirinya, ku kira belum tentu Ahai akan tergerak hatinya sehingga dia menurunkan ilmunya yang hebat kepada anak itu, Bu E. Hang mengangguk. Kalau direnungkan, memang ada kenyataannya dalam kata-katamu itu, adik engkau. Setelah selesai berlatih, Ahai yang melihat dua orang gadis itu segera menghampiri dan wajahnya berseri. Nona Hong, agaknya kesehatanku sudah semakin baik. Aku makin banyak dapat mengingat ilmu silatku. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba setelah mereka keluar dari hutan kecil itu, nampak debu mengepul di kejauhan dan terdengar bunyi terompet. Empat orang itu lalu bersembunyi, tidak ingin bertemu dengan pasukan yang lewat itu. Tak lama kemudian, pasukan itu pun lewat. Jumlah mereka antara dua sampai tiga ratus orang dan mereka nampak kelelahan. Dari pakaian mereka, tahulah Mwee Hang bahwa mereka adalah pasukan pemerintah yang agaknya mengundurkan diri karena terdesak oleh pasukan pemberontak Syus yang Yeu. Wajah mereka muram, pakaian mereka kotor berdebu dan di antara mereka terdapat orang-orang yang luka, ada yang dibalut lengannya, ada yang dibalut kepalanya, ada yang pucat wajahnya dan ada yang jalannya terpincang-pincang. Pasukan itu lewat dan memasuki dusun kecil yang pernah dilewati Mwee Hang dan kawan-kawannya, agaknya pasukan itu hendak beristirahat di sana. Hem, mereka itu pasukan pemerintah yang agaknya kalah perang. Entah apa yang telah terjadi di depan, kata Mwee Hang yang nampaknya ingui sekali mengetahui. Aku akan menyelidikinya sebentar, jangan, Nona Hong. Biar aku saja yang melakukan penyelidikan. Mereka itu pasukan yang kalah perang, dapat melakukan apa saja untuk melampiaskan kekesalan hati mereka dan Nona adalah seorang gadis eh. Cantik Mwee Hang senang mendengar ini akan tetapi tentu saja tidak dinyatakannya pada wajahnya. Bagaimanapun juga, karena pujian atau pernyataan bahwa ia cantik itu membuat jantungnya berdebar dan mukanya agak merah, ia cepat menutupinya dengan berkata, Aku dapat menyamar sebagai seorang gadis dusun. Sebaiknya tidak, Nona. Prajurit-prajurit itu lelah dan kesal hatinya, dalam keadaan seperti itu mereka bisa saja mengganggu setiap orang wanita. Biar aku saja yang pergi menyelidikinya. Aku pun ingin tahu apa yang telah terjadi, diam-diam Bwee Hang kagum. Ahai yang sekarang ini benar-benar amat berbeda dengan Ahai tempoh hari. Kini Ahai bersikap jantan dan juga tenang dan cerdas, seperti sikap seorang, pendekar tulen. Dan di dalam suaranya terkandung ketegasan yang sukar untuk dibantah. Maka ia pun mengangguk. Baiklah kalau begitu, Cuih yang minta kepada Ahai untuk diperbolahkan ikut. Ahai tidak merasa keberatan karu ini ikutnya anak itu malah mempermudah penyamarannya sebagai seorang perantau dan keponakannya. Bwee Hang dan Siok Eng berjanji akan menanti di dalam hutan itu sampai mereka kembali dari penyelidikan ke dusun. Ahai bersama Cuih yang lalu berangkat Mimasuki dusun. Nampak pasukan yang kepayahan itu tersebar di rumah-rumah penduduk dusun, di pelataran-pelataran, mereka menggeletak di mana-mana melepaskan lelah. Mereka minta makanan dan minuman dari penduduk dusun itu. Penduduk dusun yang ketakutan itu tidak berani membantah dan sibuklah mereka hilir mudik di jalan melayani para prajurit itu dengan makanan dan minuman seadanya. Munculnya Ahai dan seorang anak perempuan kecil yang buntung lengannya tidak mencurigakan. Selain pasukan mengira bahwa mereka itu pun anggota penduduk dusun, juga melihat seorang anak perempuan buntung lengannya adalah pemandangan biasa di waktu perang seperti itu. Di mana-mana terlihat orang-orang terluka dan pengungsi-pengungsi kelaparan. Ahai yang menggandeng tangan kanan Cuih yang memasuki dusun itu dan tiba-tiba saja sikapnya berubah. Dia kelihatan seperti orang termangu-mangu, memandang ke sekitarnya, bukan kepada para prajurit, melainkan kepada rumah-rumah dan pohon-pohon di dusun itu. Kadang-kadang dia berhenti dan termenung. Melihat ini, tentu saja Cuih yang merasa heran dan setelah mereka melewati si kelompok prajurit di tempat yang sungi, Cuih yang bertanya, Paman Hai, engkau kenapa kahahai yang sedang melamun itu terkejut? Ehaha, aku? Tidak apa-apa, hanya aku merasa heran sekali mengapa aku seperti pernah mengenal tempat ini. Padahal ketika kita melewatinya aku sama sekali tidak memperhatikannya. Kenapa sekarang aku seperti merasa bahwa tempat ini sama sekali tidak asing bagiku? Kau lihat pohon siung besar di sana itu? Aku pernah memanjat di sana. Cuma pohon itu tidak sebesar sekarang ini. Dan aku pernah tinggal di tempat seseorang yang letaknya di dekat pohon itu. Akan tetapi, entah siapa aku tidak ingat lagi kata A, Hai dengan suara lirih dan matanya termenung memandang ke arah pohon itu. Dari depan muncul beberapa orang prajurit dan seorang perwira. Agaknya mereka itu melakukan tugas meronda dan meneliti keadaan. Ketika perwira itu melihat Ahai, alisnya berkerut dan dia pun menegur, Hei, kenapa engkau enak-enakan saja di sini dan tidak membantu saudara-saudara lain untuk sekedar meringankan penderitaan pasukan kami? Apakah engkau pemberontak? Atau orang yang peruk kepada pemberontak perwira itu sudah meraba gagang goloknya? Jelaslah bahwa sekali saja Ahai mengeluarkan kata-kata atau memperlihatkan sikap menentang, Golok itu akan dicabut dan dibacokan. Harap Taciangkun tidak salah duga, Ahai berkata, Suaranya tenang saja dan sikapnya sanggup berbeda dari biasanya. Kalau dia masih seperti Ahai biasanya, tentu dia akan marah dan mimaki-maki, Ahai tempoh hari hanya menurutkan perasaannya saja. Kinipun Ahai mendongkol, akan tetapi dia dapat mempergunakan kecerdikannya dan menjawab dengan tenang. Aku bukan pemberontak, malah aku menjadi korban perang, terpaksa merantau kehilangan keluarga. Bahkan keponakanku ini kematian semua keluarganya dan lengannya juga terluka oleh penjahat, Perwira itu memandang tajam penuh selidik, akan tetapi mengangguk-angguk percaya. Kalau begitu, bantulah kami. Kami mencari sumber air yang berada di dusun ini, kami perlu air untuk mandi menyegarkan badan, seketika Ahai teringat di mana adanya sumber air itu. Mari ku tunjukkan di mana adanya sumber air itu, Tiang Kun, Perwira itu lalu memanggil anak buahnya, disuruh mengambil bak-bak air dan merekap pun mengikuti Ahai dan Cuih yang mendaki bukit. Dengan cekatan Ahai menjadi penunjuk jalan dan dia sama sekali tidak mencari-cari, seolah-olah dia sudah biasa pergi ke sumber air itu. Melihat ini, pasukan itu makin percaya bahwa Ahai tentulah seorang penduduk dusun itu pula. Jalan ke sumber air itu licin dan agak sulit. Dan Perwira itu girang melihat betapa Ahai dengan cekatan dapat membantu para perajurit mengusung bak-bak air ke atas dan ternyata bahwa pemuda itu memiliki tenaga yang besar sekali. Nah, itulah sumber air yang mengalir ke dusan. Di bawah pohon itu, Tiang Kun, kata Ahai. Benar saja, disitu terdapat metu air yang deras airnya dan para perajurit dengan gembira lalu mandi, didahului oleh Seng Perwira. Ahai sendiri lalu berdiri menjauh, termangu-mangu. Paman, apakah engkau lelah sekali? Mengapa engkau termenung lagi Cui Hiang yang memperhatikan sekali setiap gerak gerik Ahai, mendekat, menyentuh tangannya dan bertanya dengan suara penuh sayang? Ahai menarik napas panjang dan duduk di atas batu gunung, diikuti oleh Cui Hiang yang duduk di sampingnya. Para perajurit tentu akan mengira pemuda ini mengasuh karena lelah. Tidak, Cui Hiang, aku tidak lelah. Aku sedang berusaha mengumpulkan ingatanku. Aku sungguh telah mengenal daerah ini dengan baik. Rasanya aku pernah menolong seorang kawan wanita yang dilarikan orang ke tempat ini. Orang itu adalah adik seperguruanku sendiri yang murtad. Eh benar begitu, aku ingat sekarang. Benar. Aku mempunyai seorang saudara seperguruan yang kelakuannya jelek, suka menghina wanita. Tapi ilmu silatnya amat lihai. Untung ayahku siang-siang sudah. Melihat keburukan wataknya itu sehingga ilmu silat simpanan keluarga tidak diajarkan kepadanya. Agaknya suteku itu pun merasakan hal ini. Dia minggak meninggalkan ayah, tapi ayah diam saja. Bagaimanapun juga, ketika mendengar bahwa suteku itu melakukan kejahatan-kejahatan di luar, ayah menjadi marah. Akan tetapi ayahku telah bersumpah tidak akan keluar dari daerah pertapaannya, maka dia lalu-lalu wah, aku lupa lagi cuih yang yang mendengarkan dengan penuh perhatian itu, kini tersenyum. Paman, tidak sukar melanjutkan ceritamu itu. Aku dapat menebaknya. Ayahmu tentu mengutus Paman untuk pergi mencari adik seperguruan Paman itu. Di jalan agaknya Paman berkenalan dengan seorang wanita yang kemudian menjadi kawan. Lalu pada suatu hari kawanmu diculik oleh sutemu itu. Bukankah begitu? Lalu Paman mengejarnya dan Paman lalu menghajarnya habis-habisan di sini, di tempat ini. Benarkah begitu aja ahai berseri gembira dan dia menetuk pahanya sendiri? Benar sekali. Engkau benar. Kami berkelahi dengan sengit, di dilereng sana itu ahai menudingkan telunjuknya ke arah lereng di sebelah. Adikku itu sungguh bertambah lihai bukan main setelah berkelana di dunia luar. Dan hebatnya, dia dapat pula memainkan beberapa ilmu silat simpanan keluarga kami. Agaknya dia telah mencuri lihat ketika aku berlatih. Mari, kita melihat tempat kami bertempur dahulu. Kalau tidak salah, di sana terdapat banyak bekas-bekas perkelahian kami, mereka berlari-lari ke arah lereng itu. Ternyata tempat itu adalah sebuah lereng datar di mana terdapat banyak batu-batu besar. Seperti orang yang sudah hafal akan tempat itu dan keadaannya, ahai menghampiri sebuah batu besar dan berkata, Lihat batu ini. Aku terjatuh ke sini ketika terkena pukulan pada pahaku. Ketika aku terlenteng di batu ini, suteku melancarkan pukulan-pukulan maut yang dapat kualakan dan pukulannya itu mengenai batu ini. Lihat cuih yang memandang dan mulutnya terngang NGA keheranan melihat bekas-bekas di atas permukaan batu itu. Bekas-bekas itu tidak menyerupai bentuk jari tangan, melainkan seperti tapa kaki anjing atau kucing, dan dalamnya ada lima senti. Paman, kenapa pukulan tangan macamnya seperti ini cuih yang bertanya heran. Ahai tersenyum. Itu adalah bekas jari-jari tangan yang disatukan membentuk paruh burung. Itulah pukulan sakti pemutus urat dari ilmu keluarga ku, disebut Tai Kek Sin Chiang. Apalagi kalau dilontarkan dengan tenaga sin kang merah putih seperti yang kau pelajari, akibat pukulan itu hebat bukan main. Untung bagiku bahwa suteku itu tidak mempelajari sin kang itu, bukan main hebatnya cuih yang membelalakan matanya dan memandang ngeri. Ini masih belum seberapa. Ada ilmu andalan keluarga ku yang disebut Tai Lek Pek Kong Chiang, lebih hebat lagi wah, Tai Kek Sin Chiang itu masih ada yang lebih hebat lagi ya, Tai Lek Pek Kong Chiang adalah ilmu yang dilakukan dengan Hong Sin Kang, yaitu tenaga sakti kosong eh. Tenaga kosong? Bagaimana itu? Paman hanya keturunan langsung saja yang bertulang baik diwarisi ilmu mujijat ini. Tenaga sakti kosong adalah tenaga sakti yang benar-benar kosong sehingga tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Tanpa mengandung hembusan angin sedikit pun sehingga apabila dipukulkan kepada segumpal kapas yang ringan sekalipun, kapas itu tidak akan bergoyang. Padahal tenaga ini mempunyai daya yang amat hebat dan sukar dicari bandingnya di dunia ini. Yang nampak kosong itu sesungguhnya penuh, dan yang kosong itu lebih kuat daripada yang isi. Ruangan di jagad raya ini pun kosong dan yang isi hanya merupakan bagian saja daripada kekosongan luas itu. Seperti juga suara hanya merupakan sebagian kecil daripada keheningan yang mahal luas. Wah, aku bingung, Paman. Apa sih artinya semua itu ah ayah tersenyum dan bergurau? Jangankan engkau, aku sendiri pun bingung kalau sudah bicara tentang filsafat kekosongan. Mungkin hanya omong kosong belaka. Kembali kepada ilmu itu. Sesungguhnya amat hebat. Tergantung dari besar kecilnya tenaga lawan. Kalau lawan bertenaga besar, maka tenaga itu otomatis menjadi lebih besar lagi. Kalau lawan bertenaga kecil, tenaga Hong Sin Kang itu pun menjadi kecil, hanya lebih besar sedikit sekedar untuk melebihi lawan. Kalau tidak menemui lawan, tenaga itu pun tidak nampak sama sekali, tidak ada pengaruhnya sama sekali seperti udara hampa. Itulah sebabnya dia nemakan tenaga sakti kosong. Tenaga ini tidak dapat dipergunakan untuk melukai atau menyerang orang, melainkan menerima dan membalikan serangan orang lain saja, cuihi yang terbelalak heran dan bingung. Apakah ini? Apakah Paman sudah menguasai ilmu aneh? Tentu saja. Aku adalah keturunan tunggali yang terakhir dari keluargaku. Ayahku bilang bahwa aku memiliki bakat yang lebih baik dari ayah atau bahkan dari kakek-kakekku, jadi aku berhak mempelajarinya, kalau begitu maukah menyaksikannya. Paman memperlihatkan ilmu itu kepadaku, aku ingin sekali. Baiklah, agar engkau mengenal ilmu simpanan keluargaku. Nah, bersiaplah, aku memukulmu dengan tenaga sakti kosong kata Ahai. Dia berdiri lurus dengan kedua kaki dirapatkan. Tidak terjadi keandahan apa-apa, tidak ada pembahan wajahnya, tidak ada suara, bahkan tidak ada sedikitpun angin menyambar ketika dia menekuk sedikit lututnya dan kedua tangannya mendorong ke depan, ke arah Cui Hiang. Perlahan sekali, gerakan itu, seolah-olah dia hanya mengulurkan tangan kepada Cui Hiang. Tidak terasa apapun oleh Cui Hiang, bahkan rambut anak itu pun tidak sampai bergerak. Tentu saja Cui Hiang menjadi terheran-heran. Tadinya ia bersiap menyambut serangan orang yang tanpa upacara telah menjadi gurunya itu akan tetapi karena ternyata pemuda itu sama sekali tidak menyerangnya, ia pun termanggul main GU dengan heran. Disangkanya bahwa Ahai ragu-ragu untuk menyerangnya, takut kalau ia terluka. Mari, Paman, cepat menyerang. Aku sudah siap menyambut. Kenapa Paman tidak melanjutkan anak bodoh, aku sudah memukulmu sejak tadi. Inilah maka ilmu ini dinamakan tenaga sakti kosong. Engkau memang tidak merasakan apa-apa, karena engkau tidak mengerahkan tenagamu. Coba engkau menangkis, tentu engkau akan melihat buktinya, tentu saja Cui Hiang menjadi penasaran. Tentu Ahai telah mempermainkannya. Mana mungkin serangan itu sudah dilakukan kalau ia tidak merasakan apa-apa? Kenapa yang begini dinamakan ilmu yang hebat? Dengan alis berkerut karena mengira dipermainkan ia menepiskan tangannya ke arah Ahai dan bermaksud untuk menjauhkan diri. Akan tetapi, apa yang terjadi? Ketika ia menepiskan tangannya, tiba-tiba saja dirinya didorong oleh tenaga luar biasa yang membuatnya terjungkal ke belakang. Cui Hiang bangkit dan matanya terbelalak ketakutan. Tubuhnya terasa lemas seperti baru saja dilanda angin yang amat kuat. Paman, apa yang kau lakukan Ahai? Tersenyum dan mengulurkan tangan, membantu gadis kecil itu bangun. Nah, engkau sudah merasakan sekarang? Kalau tangkisanmu tadi lebih kuat, engkau pun akan lebih keras terbanting. Ilmu ini hebat karena tak dapat dirasakan, disitulah letak keampuhannya. Dengan ilmu inilah maka di zaman dahulu terdapat dongeng-dungeng yang aneh, di mana seorang sakti sendirian saja mampu menghancurkan sebuah kerajaan yang mempunyai pasukan laksaan orang. Dan ini pula sebabnya mengapa di zaman dahulu terdapat diungeng akan kesaktian manusia yang seperti dewa, hebat Cui Hiang kagum sekali. Oh ya, setelah paman berkelahi melawan sute paman itu lalu bagaimana adikku benar-benar hebat kepandainya? Aku hampir terbunuh olehnya. Ilmu silatnya seperti iblis, kecepatannya seperti setan. Akan tetapi setelah aku mempergunakan ilmu simpanan keluargaku, barulah dia kewalahan. Dia jatuh bangun melawan Kong Sin Kang yang kupergunakan untuk ilmu Tai Lek Pekong Chiang. Tubuhnya yang kebal itu akhirnya terluka dan dia dapat kuringkus dan ku bawa menghadap ayahku. Wah, hebat sekali cerita itu, paman. Lalu bagaimana jadinya dengan wanita sahabatmu itu, paman tanya Cui Hiang tertarik. Tentu saja ia menjadi istri Soe Kong Chu. Masa hal itu perlu ditanyakan lagi tiba-tiba terdengar suara orang dan muncullah seorang laki-laki tua yang tergopoh-gopoh menghampiri mereka. Laki-laki tua yang kurus ini dengan wajah berseri-seri memandang kepada Ahai. Soe Kong Chu. Telah sepuluh tahun kita tidak saling bertemu. Apakah Kong Chu baik bawak saja? Kenapa lama benar tidak berkunjung kurs ini? Dan bagaimana dengan puterimu yang mungil itu? Tentu sudah besar sekarang, berkata demikian. Kakek itu melirik ke arah gadis kecil berlengan buntung sebelah dengan ragu-ragu. Ahai bengong memandang kepada kakek itu. Lagi-lagi ada orang yang menyebutnya Kong Chu, seorang tuan muda sisau. Benarkah dia seorang sisau? Akan tetapi kenapa dia tidak mengenal kakek ini sama sekali? Secara tak terduga-duga, proses penyembuhannya berjalan dengan cepat, akan tetapi ternyata masih banyak hal-hal lalu yang sama sekali tidak diingatnya, agaknya termasuk orang tua ini. Siapakah kakek ini? Nampaknya orang ini selain sangat mengenalnya, juga sangat menghormatnya. Telah dua orang bersama tukang warung itu yang mengenalnya sebagai seorang Kong Chu yang telah mempunyai istri dan anak. Kalau benar demikian, di manakah adanya istrinya dan anaknya itu? Dan di mana pula rumahnya? Hatinya terguncang keras dan biarpun dia belum yakin benar bahwa dia memang Soe Kong Chu, melihat ada orang yang mengenalnya, dia lalu menangkap tangan kakek itu. Lepek, katakanlah. Apakah wajahku benar-benar wajah Soe Kong Chu seperti yang kau kenal itu? Benarkah? Lalu-lalu di manakah tinggalnya Soe Kong Chu kakek itu terbelalak kebingungan? Eh, bagaimana ini? Soe Kong Chu, apakah yang telah terjadi denganmu sehingga sikapmu seaneh ini lopek? Maafkanlah aku. Aku sendiri tidak tahu betul siapa sebenarnya aku ini, apakah Soe Kong Chu ataukah orang lain? Ketahuilah, aku telah terserang penyakit sehingga aku lupa segala galanya tentang masalah luku. Justeru sekarang ini aku sedang melakukan penyelidikan untuk dapat mengingat kembali masalah luku, tempat ini ku kenal baik akan tetapi maaf, aku lupa sama sekali kepadamu, tidak mengenal wajahmu, kakek itu mengangguk-angguk dan memandang dengan sinar mat menaruh kasihan. Ah, kiranya begitu? Soe Kong Chu, aku adalah kepala kampung di dusun ini. Tentu saja aku sangat mengenalmu karena engkau telah menikah dengan putri angkatku sendiri. Aku adalah mertua angkatmu sendiri, Kong Chu. Marilah ikut aku ke rumahku dan aku akan menceritakan segalanya dan Kong Chu akan dapat melihat gambar-gambar lama. Mudah-mudahan Kong Chu akan dapat teringat lagi akan semua masalah lumung. Marilah pada saat itu nampak beberapa orang prajurit menghampiri tempat itu. Nah itu dia di sana. Hei, monyet, kenapa kau pergi tanpa pamit? Mau lari? Ya hayo, bantu kami mengangkut bak air itu turun. Kemandan kami perlu air untuk mandi wah, ini kepala kampung di sini pula, tegur seorang lain di antara mereka. Kenapa engkau di sini? Kenapa engkau meninggalkan komandan kami di rumahmu sendirian saja? Apakah engkau tidak suka kepada kami para prajurit kerajaan ya? Mau berontak, ya? Mau jadi kaki tangan pemberontak asing kakek kepala kampung? Itu menjawab halus, saya tidak berniat buruk. Saya hanya ingin membuktikan laporan orang bahwa ada beberapa orang prajurit menawan rakyatku. Maka saya mengikuti kalian sampai ke sini. Dan ternyata orang-orangku ini hanya kalian minta bantuan mencari sambar air. Wah, kau kira prajurit-prajurit kerajaan adalah prajurit bangsek yang suka mengganggu rakyat, ya? Gila kau. Hayo pulang ke rumahmu lagi. Komandan kami ingin sekali mandi secepatnya dan kita bisa didamperat kalau terlambat. Kepala kampung memberi isyarat agar Ahai menurut saja. Mereka lalu turun dari tempat itu dan Ahai membantu mereka memikul bak air ke rumah si kepala kampung di mana seng komandan sudah menunggu dengan baju atas terbuka. Nampaklah dadanya yang didang berbulu dan menyeramkan. Kenapa lama benar kalian? Ingin dihukum cambuk, ya bentaknya marah. Tentu saja para anak buahnya menjadi ketakutan dan mereka cepet mempersiapkan segalanya untuk seng komandan yang kegerahan dan ingin mandi itu. Sebelum menuju ke tempat mandi, komandan itu berteriak ke arah kepala kampung, siapkan makanan enak untukku. Karikan ayam gemuk dan masak yang enak si kepala kampung hanya mengangguk lalumi merintahkan orang-orangnya untuk mempersiapkan permintaan seng komandan. Inilah akibatnya perang, katanya lirih kepada Ahai. Kalah atau menang, tetap saja rakyat yang menderita akibatnya. Penindasan selalu terjadi dengan sewenang-wenang, tentu saja, kadarnya yang berbeda. Di bawah telapak kaki musuh, tentu lebih hebat dan lebih celaka, Ahai mengangguk. Teringat dia akan keadaan para penduduk lusun yang kelaparan dan terpaksa lari mengungsi. Dan kini penduduk lusun itu dipaksa melayani para para jurid dan mengeluarkan seluruh miliknya untuk menyenangkan para para jurid agar mereka tidak mengamuk dan menghukum para penduduk yang dapat dituduh sebagai berpihak kepada musuh atau pemerontak. Setelah selesai membantu para para jurid, Ahai dan Cuih yang lalu diajak masuk oleh kepala kampung. Mereka memasuki rumah melalui pintu samping dan memasuki bangunan samping di mana cuan rumah biasa minum teh dan membaca kitab.